Jadi kalau virus itu kalau sudah menghantam batang, jadi kalau kita tidak langsung kita kendalikan, kita cabut atau kita potong, kita bisa lebih besar. Jadi kita dalam hal budidaya cabai merah di sini, sekali lagi untuk belajar, karena semua di sini termasuk Kang Arif juga baru pertama mendampingi melakukan budidaya cabai merah. Jadi perlu diketahui juga rekan tani untuk petani di sini ternyata semua masih pemula ya. Dikatakan belum ada pengalaman tentang tanam cabai merah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. di lokasi budidaya kawasan cabai merah di Kelopok Tani Mekartanjung, Desa Tanjung Usari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Di mana di sebelah Kang Arif ini sudah ada beberapa, dua orang petani cabai, termasuk anggota Kelopok Tani dari Kelopok Tani Mekartanjung. Kali ini kita akan sharing diskusi tentang teknis budidaya cabai merah untuk lebih jelasnya seperti apa mulai dari awal tanam dari pengolahan tanah sampai ke panen. Langsung saja kita akan perkenalkan dulu bersama petani cabai merah. Oke, ini di samping Kang Arif sudah ada petani cabai merah. Langsung saja, selamat pagi Kak Udin. Pagi Pak Arif. Dan selamat pagi juga Pak Angki. Jadi beliau ini adalah petani cabai merah, anggota dari Kelopok Tani Mekartanjung. Kang Arif akan diskusi tentang budidaya cabai merah ini Pak Udin. Jadi di sini ini, untuk budidaya cabai merah ini sebelumnya sudah berapa lama ataupun seberapa kali pengalaman tentang tanaman cabai merah ini Pak Udin? Alhamdulillah, dari awal kami dibina oleh Bapak Arif Tani Mekartanjung. Alhamdulillah, dari awal kami sampai sekarang, Alhamdulillah, sekarang keadaan cabai kami sudah segini keadaan. Alhamdulillah, Pak Udin. Alhamdulillah. Jadi perlu diketahui juga, Rekan Tani, untuk petani di sini ternyata semua masih pemula ya. Dikatakan belum ada pengalaman tentang tanam cabai merah. Apalagi kawasan ini sebelumnya ini memang belum maksimal, belum optimal pemanfaatan tentang komoditi tanaman Horti, khususnya di tanaman cabai merah ini. Dan Kang Harif di sini hadir bersama beliau petani-petani yang tergabung dalam kelopok tani di Mekartanjung. Kita belajar bareng ya, Rekan Tani. Iya, belajar bareng. Jadi bagaimana cara teknis budidaya cabai merah yang baik dan benar tentunya. Karena dalam satu kawasan ini kebetulan kita sedang ada program, program tentang pengembangan kawasan cabai merah. Di desa ini aja kurang lebih ada 10 hektare. Termasuknya ini Pak Udin dan Pak Engki ini jadi anggota yang sedang pengembangan. Termasuknya ini lahan Pak Udin ya. Tanaman Pak Udin sekarang sudah memasuki mulai panen pertama kemarin ya. Iya, iya. Alhamdulillah, jadi kita ingin sharing juga bersama Pak Udin dan Pak Engki ini pengalaman-pengalaman yang sudah diterapkan dari hasil kita obrolan awal mungkin tentang cara budidaya cabai yang benar lah. Silahkan Pak Udin sampaikan. Iya, jadi gini dari awal kita, awalkan dari pengolahan tanah kita harus maksimal. Yang kedua penutupan harus maksimal. Yang ketiga pemupukan harus maksimal. Nah, di samping itu sesudah kita tanam perawatan harus kita maksimalkan. Ada pun ada gendala, itu kita pembisasi bersama-sama. Istilahnya, kan dari cabai ini banyak gendalanya dari awal sampai dengan panen. Nomor satu, penggeret batang. Nomor dua, lalat buah kalau udah berbuah. Yang ketiga, ada namanya pirus. Itu yang sangat merugikan petani itu pirus. Karena dia itu menghantam istilahnya. Kalau kata di gunung mah, menghantam batang. Jadi kalau pirus itu kalau udah menghantam batang, jadi kalau kita nggak langsung kita kendalikan, kita cabut atau kita potong, kita bisa rugi besar. Jadi gitu keadaannya dari petani. Kita berada di sini mah. Oke Pak Udin, jadi apa yang disampaikan tadi, termasuknya kendala ya, dalam gendala cabai, termasuknya di situ ada hama dan penyakit. Jadi memang sangat kompleks ya. Hama dan penyakit yang ada pada tanaman cabai ini, mulai dari tadi yang disampaikan, lalat buah, penggeret batang, gulat daun, termasuk penyakit virus, seperti jamur, patek, dan lain sebagainya, itu sangat kompleks yang dihadapi petani cabai merah. Pada umumnya lah. Khususnya di kelompok tani di Mekartanjung ini, yang sedang melaksanakan kegiatan bodhidaya ini, tadi sudah disampaikan, kita satu-satu dulu, Pak Udin. Oke, oke. Untuk apa namanya? Untuk hama dulu. Hama dulu nih. Sekarang nih, kondisinya di sini yang didapatkan hama apa aja nih, Gaudin? Yang didapatkan satu ulat gerayak. Itu yang paling membahayakan ulat gerayak itu. Ulat gerayak itu menyerang pada? Menyerang pada daun. Kalau udah habis daun bisa kena buah, kena bunga, kena buah. Karena dia masuk ke dalam buah. Nah, cara penanggulangannya seperti apa itu? Cara penggalungan, kalau bisa, kita harus pakai disemprot. Obatnya pakai regen, atau apa namanya tuh, yang satunya tuh, winder. Winder. Tapi yang paling bagus, itu penyemprotan obatnya itu, regen. Yang paling bagus buat ulat. Jadi sekali lagi, ini bukan promosi ya, karena ini pengalaman dari para petani yang sedang bodidaya di sini, tentang penanggulangan atau pengendalian hama dan penyakit pada tarman cabai merah ini. Salah satunya tadi dengan menyemprot dengan pesticida ya, jenisnya insek tuh karena ulat-ulatan tadi ya. Terus selain ulat gerayak tuh, ada lagi yang semacam lalat buah. Lalat buah itu paling ganas. Karena dia itu kerjanya malam. Bukan siang itu, kerjanya malam. Wah, ada juga ya? Itu yang paling ganas itu. Dia makan, enggak dia itu. Cuma dia itu nyuntik. Gejalanya ketika ada serangan lalat buah. Itu dia bisa memar. Udah memar, menguning. Udah memuning, bisa busuk. Jadi itu lalat buah ya? Lalat buah. Menyerang pada malam hari. Pada malam hari. Menusuk. Menusuk buah cabai. Menusuk, menyuntik lah dia. Jadi sistem kerjanya dia malam hari dengan menusuk-nusuk buah. Jadi si buah ini bolong, akhirnya tidak normal. Dia akan busuk ya? Iya. Jadi itu. Penanggulangannya seperti apa? Kalau bisa kita pakai obor ya malam penanggulangannya. Kalau alami pakai obor. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Tapi kalau bisa saja pakai lempek bisa. Pake perangkap bisa. Cuma kalau kita punya modal mah bisa pakai obor. Betul. Jadi cara atau alternatif lain selain menggunakan pesticida, ada caranya. Ada caranya pakai obor. Cara obor tadi dengan malam hari ya? Ataupun perekat atau perangkap ya? Dengan lem lah. Ada itu. Terus ke penyakitnya, Pak Udin. Tadi kan hama tuh? Iya. Cuma hama. Penyakit. Satu, virus. Virus. Virus itu menghantam bawah akar. Akar. Kalau udah dihantam sama virus, akar. Langsung ke daun. Daun alum. Terus dia. Kalau nggak langsung dikendalikan. Bisa rontong. Cuma virus itu cepat menular. Ada pengendaliannya. Kita cabut. Udah. Kalau nggak disabut. Dipotong. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Udin itu. Tentang virus yang menyerang akar. Itu disebut atau namanya Layu Fusarium. Jadi ada yang namanya Layu Fusarium ini semacam ada bakteri di dalam tanah yang menyerang pada akar tanaman. Yang berakibat layu pada tanaman akhirnya mati. Caranya sebenarnya ada pengendalian. Ada pengendaliannya. Kalau ada ini mah. Kalau ada pakai kapur sirih. Kapur sirih. Kapur sirih. Dengan cara. Dengan cara kita kocor. Dikocor dengan kapur sirih. Dikocor dengan kapur sirih. Cuma dia langsung cabut. Kocor dulu. Maksudnya dia itu supaya nggak kemana-mana. Nggak meramat. Ya. Selain kapur sirih juga. Ada juga rekan tani untuk penggunaan aplikasi trikoderma. Itu salah satu. Termasuknya cara. Karena trikoderma ini adalah bakteri ataupun. Ya termasuknya untuk pengendalian Layu Fusarium lah. Karena dia sifatnya bakteri yang baik, positif. Karena di dalam virus penyakit ataupun bakteri itu ada yang baik dan ada yang buruk, yang jahat. Maksudnya Layu Fusarium ini bakteri atau virus yang jahat. Kita pakai trikoderma dengan memberikan kocoran ataupun ditabur pada akar tanaman. Dan trikoderma ini karena sifatnya baik, bakteri yang baik, dia akan menyerang. Jadi ketemu lawannya nih. Jadi salah satunya juga untuk pengendalian Layu Fusarium ini dengan menggunakan trikoderma. Itu pengalaman Kang Arief. Ya oke. Nah jadi sekarang bisa disampaikan nih kemarin kan panen pertama tuh. Ya. Ya optimalkah atau kurangkah atau maksimalkah itulah deh. Kalau panen kemarin itu belum sebetulnya belum maksimal. Belum maksimal. Karena buah pertama ya. Karena buah pertama. Kalau kata orang kampung mah, kalau kata orang sini, ngisangan namanya itu. Ya jadi kemungkinan karena dari pengalaman panen pertama itu memang nggak banyak. Ya. Itu akan banyaknya dipanen berikutnya biasanya. Iya. Panen keberapa, Pak? Biasanya kalau panen pertama nggak seberapa. Nanti ada tingkatan panen kedua. Iya. Panen kedua, panen ketiga agak kurang lagi. Panen keempat ya agak lumayan. Jadi ada masa-masanya. Iya. Kita hasil yang lebih banyak itu panen kedua dan keempat. Jadi naik turun ya dalam proses panen juga. Karena mungkin pertumbuhan dan bobot buah yang didapat itu ada masanya juga. Jadi itu informasi dari Pak Ude sekarang pangki. Alhamdulillah, Pak. Iya. Nggak gara-gara penama artinya lumayan lah. Lumayan gitu. Ya, sekedar itu. Ikut meramaikan. Ikutnya akan sambil belajar. Sambil belajar. Sambil belajar gitu. Bapak turun. Berapa banyak mangki populasi yang ditanam? Hari banyaknya alhamdulillah. Kita ada sekitar seribu lebih. Seribu lebih ya batang tanamannya. Sekarang posisi kondisi tanaman umur berapa bulan? Sekitar hampir dua bulan lah. Lebih. Lebih ya? Tidak ada dua bulan lebih. Bahkan mau tiga bulan. Kalau kita lihat. Kalau kita lihat di sini. Bersama umurnya. Selisih seminggu, dua minggu lah. Nah, sekarang mangki sampaikan. Jadi kendala dalam budidaya capi merah. Keluarannya apa? Itu yang tadi dia mengingkul kebaturan. Tadi itu virus. Virus aneh silah mati. Lagi-lagi layu. Bagaimana tah. Kekurangnya dalam menghalangi silah uang minimal lagi. Jadi salah satunya itu virus tadi sudah disampaikan. Juga cara pandangan dengan obor tadi. Jadi kita di sini lagi sharing sama para petani. Belajar bareng lah di sini ya. Tapi mudah-mudahan lah. Karena kita semua pemula dalam hal budidaya cabai merah di sini. Makanya Kang Arief bersama petani cabai di sini ya. Intinya bersama-sama kita belajar. Ketika ada kendala, kita cari solusi bersama. Intinya itu. Mulai dari awal sampai akhir lah. Terus apalagi Mangki selain tadi virus? Mati ya. Mati itu tadi yang tanaman menggar. Baru-baruan. Itu mati itu. Bagaimana tuh? Ya. Maksudnya itu kan tadi sudah sampaikan juga. Sekarang gini aja deh Mangki. Jadi dari seribu batang itu kalau boleh tahu nih Puntan, modal yang dikeluarkan sudah berapa? Ya ada modal ya. Ya hitungan tenaga juga dihitung. Ya tenaga Pak. Tenaga. Modal tenaga ya. Kalau dinominalkan hitungannya terlalu dari seribu itu ya. Taruh lah per batang itu 8 ribuan modal itu ya. Bisa sampai berapa tuh? 8 ribu dikali seribu. 8 juta tuh Pak Udin. Modal yang dikeluarkan. Itu tenaga Mangki itu yang dihitung. Oleh karena itu, dari tenaga yang dikeluarkan itu jangan sampai hasil itu nggak seimbang nanti. Maksudnya, walaupun tenaga sendiri harus dihitung. Jika dihitung per batang 8 ribu sampai panennya. Kalau seribu berarti 8 juta Mangki itu udah dikeluarkan biaya tenaga. Jadi kita dalam hal budidaya cabai merah disini sekali lagi untuk belajar. Karena semua disini termasuk Kang Arief juga baru pertama mendampingi melakukan budidaya cabai merah. Oleh karena itu, kita setiap ada kendala di saung, kita obrolkan, diskusikan. Dan ketika ada masalah, kita pecahkan bersama. Itulah fungsi dari penyeluhan pendampingan bersama kelompok tani yang mau belajar bersama dan mau maju tentunya. Apapun komoditinya, kita harapkan hasil dan optimalisasi lahannya itu yang kita utamakan. Oke rekan tani, terima kasih Mangki dan juga Pak Udin atas sharing, diskusi, ngobrol tentang pengalaman budidaya cabai disini. Oke, jangan lupa untuk dukung terus channel Kang Arief dengan cara subscribe, like, share, dan komen yang positif di kolom komentar. Silahkan aktifkan tombol notifikasinya untuk video-video berikutnya agar semangat Kang Arief menyampaikan informasi tentang budidaya ataupun bisnis pertanian. Penyeluhan dan intinya untuk usaha pertanian. Oke rekan tani, mohon maaf apabila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Semoga semua diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga kesuksesan bersama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mangki. Dadah Mangki. Terima kasih telah menonton